Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wang Nti Sobe In Snow Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview lagi sound BSA Audio ya guys Dan disini lagi tanggapan hajatan ya Lagi ada job hajatan di daerah Wattusigar, Semin, Gunung Bidul, Yogyakarta Nah, untuk alatnya sendiri yang dibawa lumayan banyak ini guys Menggunakan 8 buah subwoofer Dan ini juga tenda sekaligus dekor ini dari BSA Audio juga guys Oke, untuk amunisi yang dipakai kita simak lebih lanjut ya guys ya Langsung saja kita menuju ke powernya dahulu saja Oke, disini ada mas Yasa dan ada mas Yahya Itu juga gan mudahnya BSA ya guys ya Dan ini ada amunisi, mixer dan power Yang warna hijau itu panggung untuk elektronnya ya guys ya Dan panelnya juga membawa 2 unit Yang satu untuk lampu dan satu untuk panel untuk power amplifier dan aksesorisnya guys Nah, ini ada alternator juga Ini untuk menstabilkan tegangan ya guys ya Ini digunakan untuk aksesoris Untuk kapasitas dari stabilizer-nya atau AVR-nya itu 2000W guys Nah, disini ada juga panel untuk lampu Dan yang tiga pas nyala semua ini panel untuk power guys Nah, dan disini ada power ombro yang waling bawah Ada CA18 ini biasanya untuk panggung, subwoofer panggung Ada LA3000 ini biasanya untuk atasan di panggungnya Atau untuk floor-nya Dan yang ada 4 channel itu untuk line array Dan ada 2 buah power hitam Itu subwoofer-nya untuk yang buangan atau FOH Kemudian disini untuk DLMS-nya sendiri pakai DBX Kemudian ada efek ya Ada efeknya 2 unit Alesis Micro Reverb Ada juga disini Equalizer DBX231 Ini sepertinya untuk monitor ya guys ya Kemudian untuk yang bawahnya lagi Disini ada cross 234 XL Ada juga equalizer 231 lagi ya guys ya Biasanya untuk center dan monitor ya guys Nah, ini untuk power subwoofer-nya sendiri Ada TD kelas dan kelas GB Sepertinya ini guys ya Ada 2 unit untuk 8 subwoofer Jadi mainnya 2 ohm Kemudian untuk line array-nya sendiri Ini bawa 4 box ya Ini berarti mainnya sama 2 ohm guys Oke disini ada mixer Mixernya sendiri disini pakai Allen heat GL2400 ya guys ya Oke ini untuk mixernya Ditaruh disamping panggung pas ya guys ya Disini pakai mixer Allen heat GL2400 Ini totalnya full 24 channel ya guys Dan ada 4 group juga Untuk divider masternya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys Kemudian juga ada set fill panggung ya guys Atau monitor panggungnya Ini yang masih belum dipasang satu Ini monitor sunduknya ada satu Yang belum dipasang Kemudian itu ada 18 in Untuk box-nya modelnya dina pendek Dan untuk set fill yang bagian atasan Itu pakenya 3 way ya guys Ada 2 Yang satu di seberang sana ya Tidak di atas panggung pas Itu untuk 3 way-nya 15, 12 dan twitter guys Kemudian ada juga yang di stand di tamu ya Nah disini untuk meratakan semua suara ya guys Untuk medanya sendiri sedikit sulit ya guys Disini ada dipas di tanggalan Jadi untuk melihat bagian belakangnya agak sulit ya Ini lumayan sulit medanya Ini lumayan sulit medanya Kesini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini untuk kotak kabelnya Masih banyak kabelnya ya guys ya Mungkin nanti kalau misalkan elektron Itu kabelnya dikeluarkan semua Untuk mic-mic yang ada di kendang Maupun di elektronnya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesuai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! proses pemasangan dekor ya guys ya sambil wedangan ini guys nah ini ada truk dari PSA ini kendaraan untuk mengangkut sound system ya guys dan untuk soundnya di rigging kali ini ya guys ya digantung untuk lokasinya ini di samping tenda pas ya guys ya oke kita tengok untuk amunisi yang dipakai kali ini ya guys ya oke di sini ada empat buah box dina panjang yang bagian bawah kemudian atasnya itu empat box dina pendek untuk bagian atas itu subwoofer atas kemudian ada empat buah lanerai 10 in plus Twitter ada juga 12 in plus Twitter terus ada dua book ya 12 ini guys kemudian ada 15 in untuk low mid nya di bagian paling atas ada dua box juga guys ini mainnya sistemnya pakenya empat way yaitu sub low mid mid dan high mid-high ya guys ya oke guys ini yang subwoofernya beda ya guys yang bawah sama yang atas ini dina pendek dan dina panjang ya guys ya kemudian untuk bagian belakang disini dikasih terpal ya soalnya baru musim hujan nanti kalau sepikanya kebasahan bisa terbakar jadi ditutupin terpal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk lokasi taruhnya di sebelah sana ya ada di seberang jalan dari son foh nya ini guys oke kesini kabelnya merknya pakai Odeon ya guys ya empat kali satu setengah dan tapi di sini ada yang berbeda yang satu mungkin beda merek saya cari enggak ada merknya guys itu ukurannya sedikit berbeda ya guys dan untuk jalur kabelnya sendiri ini dijadikan satu dan mengarah ke taruh sana ya untuk bagian operator di sebelah sana ini untuk kabel listrik dan kabel speaker jadi satu kemudian ini untuk jenisnya sendiri ini odong-odong modern alias odong-odong silent ya guys ya di sini bawa 20kva atau 20 ribu watt untuk mesinnya sendiri 30 pk nah ini ada Pak Suranti ini lagi ngecek genset ya guys ya lagi ngecek komponen genset atau biasanya mengisi air radiator juga ini ada Pak Suranti lagi ngecek kondisi gensetnya dan gensetnya sendiri bawa dua ya yang satu buat sound system yang 20kva ini dan yang satu 5kva itu untuk lampu ya guys ini untuk lampu dan live streaming atau keperluan yang lain jadi terpisah ya guys untuk perlampuan dan sound systemnya itu guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini untuk senternya senternya ini nggak dipasang ya guys karena kendala lokasi jadi tidak dipasang center nah disini untuk atasan senternya ya guys ya ini isinya 12 plus Twitter seperti biasanya pernah saya review nah karena kendala lokasi jadi belum dipasang ya guys ya oke guys kita coba dengarkan untuk check soundnya ya guys setelah bakdama grip kita dengarkan ini untuk check sound dari BSA Audio simak terus videonya ya guys ya selamat menikmati 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 群pe Tidak Terima kasih.